Intro Kembali lagi di dialog eksklusif Bagus bisa dijelaskan Setelah sekian lama memegang hotel ini Sudah sifat terjangnya Lalu untuk perkembangan hotel bintang 3 dan bintang 4 Di Jawa Timur khususnya di Surabaya sendiri Saat ini seperti apa? Kan kita ketahui banyak beberapa Mungkin di Surabaya ada puluhan hotel yang berdiri Perkembangannya seperti apa? Kalau kita bicara soal perkembangan ya Tentunya khusus untuk Surabaya sangat pesat sekali Sangat-sangat luar biasa Sangat kompetitif Tidak hanya bintang 3 saja yang banyak sekali tumbuh Atau dibangun tetapi juga bintang 2 Atau lebih kita kenal dengan budget hotel Bintang 4 Dan terlebih juga ada bintang 5 Yang mungkin 1-2 bertambah Yang terjadi di kota Surabaya Tutur yang sekarang ada di daerah-daerah adalah bintang 4 Bintang 4 mereka bermunculan di daerah-daerah seperti di kabupaten ya Susah seperti di Madiun, di Jember Kemudian di Bojonegoro Sudah bermunculan yang namanya hotel bintang 4 Kalau di Surabaya Karena di kota Surabaya Mesti mereka mungkin di dominasi oleh bintang 3, bintang 4, dan bintang 2 Atau budget Lalu untuk ketika dalam suatu daerah atau suatu tempat itu banyak permunculan hotel Apakah itu juga sebanding dengan perkembangan, perekonomian disitu berarti cukup baik? Ya tentunya Beberapa investor hotel Sebelum mereka melakukan investasi ya Untuk membangun hotel Mereka sudah berpikir dan Dan menganalisa tentunya kan Bahwa di satu kota, di satu daerah Mereka melihat dulu bagaimana pertumbuhan ekonominya Yang pasti Surabaya adalah salah satu kota pilihan buat investor Untuk membangun sebuah hotel Untuk pangsa pasarnya sendiri Ada banyak hotel Ada bintang 2, hotel budget, bintang 3, 30, dan bintang 4 Apakah tidak terjadi comot-mencomot konsumen? Sebetulnya mereka sudah tersegmen ya secara sendirinya Artinya pangsa pasar mereka masing-masing sudah ada Pangsa pasar untuk bintang 4 Ya sudah ada Bintang 3, sudah ada bintang 2 pun Atau budget sudah ada Seperti itu Kalau bisa diceritakan Untuk hotel sendiri Mereka untuk pangsa pasarnya Tajen bidikan marketnya sendiri Apakah berdasarkan dari biografisnya Atau seperti apa? Untuk apa maksudnya? Untuk segmentasi pasarnya Apakah berpengaruh dengan Dimana letak hotel berada? Betul Baik Kalau segmentasi Kita bisa segmentasi pasar ya Tentunya betul Memang secara lokasi juga mereka melihat Di kota besar tentunya Kita lebih banyak dominasi oleh grup Dan grup Yang berdatangan dari berbagai kota Di luar Surabaya Mungkin Jawa Timur Ya itu kita bicara segmentasi Kalau untuk di daerah-daerah seperti di Banyuwangi Mungkin setengah-setengah ya Ada bisnis ada laser Dimana mungkin ada beberapa Kepentingannya mereka stay itu untuk Bisnis Meeting dan lain-lain Ada juga untuk laser Laser mungkin mereka hanya Menikmati weekend Seperti itu Bahkan Surabaya pun sudah mulai ada sekarang Seperti itu Lalu kalau kita melihat Perkembangan masyarakat Kecenderungan dan tren masyarakat saat ini Apakah sama antara masyarakat dulu Mungkin kalau ke hotel Aku pengen nginep Lalu apakah masyarakat sekarang Trendnya juga masih seperti itu Atau sudah ada peralihan tren? Ya sekarang sudah ada peralihan tren ya Artinya dari yang dulu Orang mungkin ke hotel itu untuk menginap Sekarang kan tidak ya Mereka mungkin melakukan Kegiatan kebugaran Ya Seperti gym Gymnasium atau fitness Ya mereka sudah menjadi tren sekarang Ya kan Apa namanya Anak-anak muda Kemudian para pekerja-pekerja eksekutif Mereka sudah terbiasa dengan Melakukan kegiatan olahraganya itu di Hotel Memanfaatkan fasilitas yang disediakan Betul Bahkan tidak hanya kegiatan olahragan saja Ya mereka juga menikmati Seperti Makan malam Lunch Sudah menjadi tren lah saat ini Sudah menjadi seperti Seperti Kayak hidup Kayak hidup Ya betul Lifestyle Oke Kita lanjutkan nanti Pemirsa tetap di Dialog Exclusive Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!